Ada sejumlah momen yang memperlihatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memilih tak berjalan di atas karpet merah saat menghadiri suatu acara. Terbaru adalah saat Prabowo menghadiri perayaan HUD ke-77 Bayangkara di Kelora Bungkarno atau GBK Jakarta pada Sabtu 1 Juli lalu. Kala itu, Prabowo terlihat mengiringi Presiden Jokowi Dodo saat menuju ke kursi VVIP. Tampak, Prabowo berjalan di luar karpet merah. Momen ini bukan sekali saja terjadi, sebelumnya Prabowo juga pernah melakukannya saat kegiatan KTTG 20 di Bali pada November lalu. Sikap Prabowo ini pun menuai pujian dari warganet dan tak sedikit dari mereka yang mendoakan Ketua Umum Green Trainee memenangkan Pilpres 2024. Disebutkan alasan Prabowo enggan menginjakkan kaki di karpet merah karena adabnya sebagai seorang menteri. Prabowo dianggap menghormati Presiden, sehingga memilih tak menginjak karpet yang tak diperuntukkan baginya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya!